Kejaksaan Tinggi Kejati Jambi mengklaim selama tahun 2023 telah melakukan penyelamatan keuangan negara pada tahap penyedikan dan penuntutan kasus tindak pidana korupsi sebesar Rp46,7 miliar. Hal itu disampaikan PLT Kejati Jambi, NM Saribanon dalam acara refleksi capaian kinerja Kejaksaan Tinggi Jambi tahun 2023. Kejaksaan Tinggi Kejati Jambi menyampaikan capaian kinerja selama tahun 2023. PLT Kejati Jambi, NN Saribanon menjelaskan berbagai capaian kinerja yang telah diraih oleh Kejati Jambi. Di antaranya bidang pembinaan realisasi penerimaan negara bukan pajak PNBP mencapai 343 persen senilai Rp26,91 miliar dari target yang ditetapkan yakni Rp7,85 miliar dan serapan anggaran mencapai 93 persen. Pada bidang intelijen Kejati Jambi di tahun 2023 memiliki tugas penyelidikan, pengamanan dan penggalangan dalam mendukung percepatan pembangunan nasional. Di antaranya kegiatan pengamanan pembangunan strategis dengan jumlah kegiatan 248 kegiatan dengan pagu anggaran Rp7,2 triliun, dengan nilai kontrak Rp7,1 triliun dan Rp10,5 juta USD. Sementara untuk tangkap buronan, tiga DPO telah ditangkap. Bidang tindak bidana umum telah melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif jastik terhadap 40 perkara dan telah membangun 128 rumah restoratif jastik dan dua balai rehabilitasi nabza. Pada bidang intelijen, fungsi penyelidikan, pengamanan, penggalangan intelijen terkait dengan dukungan pendampingan dan pengamanan pemulihan ekonomi nasional, yang disikapkan dalam rangka percepatan pembangunan nasional, kinerja yang dicapai, proyek PPS terdapat kegiatan 248 kegiatan. Dengan nilai panggung anggaran Rp7,226,290,889,917. Lebih lanjut, PLT Kejati Jambi NN Saribanon menyampaikan, di bidang tindak bidana khusus telah melakukan penyelamatan keuangan negara pada tahap penyelidikan dan penuntutan sebesar Rp46,717 miliar. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atau TUN telah melakukan penyelamatan keuangan negara tahun 2023 senilai Rp26,25 miliar dan pemulihan keuangan negara sebesar Rp8,26 miliar. Bidang Pengawasan telah menyelesaikan sembilan laporan pengaduan masyarakat dan penjantuhan disiplin terhadap empat pegawai.